Sub indo by broth3rmax Iya kayak anak muda tuh gak butuh yang pelayanan-pelayanan yang kayak gini tuh Yang orang-orang tua yang umum-umum tuh gak butuhin kayak gini Bener-bener, tapi si Niko tuh disitu Ah disitu ya, tapi disini gak ada Gak gimana kan Capean pelayanan Dia doain lah lagi sakit Oh iya lagi sakit Sakitnya gara-gara apa? Capean ya Namanya juga ngejar duit Oh iya bener Soalnya kerja terus ya? Iya itu orang gue udah bilang jangan Tuhan tuh gak kayak gitu konsepnya nih Kerja apa pelayanan nih katanya? Kerja pelayanan katanya Oh kerjaannya pelayanan Pelayanan Dapat duit soalnya Gue sering bilangin juga dia bilang Lu tau apa sih soal Tuhan Wah Gue gak masalah Bener-bener Udah gak usah dipus lagi lah Biar Tuhan aja yang ketuk pintu hatinya Kalau gak ketuk ntar digedor aja sama Tuhan Bener, karena sampe detik ini dia pelayanan tuh gak murni buat pelayanan Iya-iya bener-bener Maksud gue gereja-gereja nyauh dia tuh mesti hati-hati cuy Bener-bener, harus lebih jeli lagi ya Takutnya gak gak dapet hadirat Bener-bener Tapi janganlah kita ngomongin orang gak enak Bener Maksudnya podcast agama ngomongin orang Bener Gak boleh Mendingan kita ngomongin pertanyaan orang aja Betul Karena katanya di Youtube Brave Talk itu Banyak banget orang yang bertanya Banyak yang bertanya Dan kamu kita yang jawab dong Gak mau Mendingin gembala kita Betul Siapa tau pertanyaan yang ditujukan buat host-hostnya Gak sih kita gak mau Tapi Hari ini kita tetap bersama gembala kita ya Betul Kok Andre Betul Yang tunggal udah hilang Tinggal Andre-nya doang Dan hari ini kita bakal Didatangkan pertanyaan-pertanyaan aneh Dari netizen Yang bakal dijawab sama Kok Andre Semoga ini bisa menerangkan ya Bener Termasuk juga Kalau ditujukan hostnya Hostnya jawab sekali lagi Itu orangnya transparan Ya boleh Boleh Jangan kecewa aja sama jawabannya Ya betul Atau mikrofon ini Masuk ke Kok Daniel aja nih Kalau pakai ini Gak usah Enggak ada duitnya Oke pertanyaan untuk semuanya ya Apakah Anda semua yakin Apa yang kalian ketawakan itu Pasti salah Dan kalian yang paling benar Tidak Tapi Gue sih gak yakin gue benar sih Gue yakin gue benar Lu yakin benar Kenapa coba Ya buktinya dia nanya Tapi di luar salah atau benar Emang kita gak boleh ketawa Ya kenapa Iya kan maksudnya Walaupun gue salah ya Gue juga boleh ketawa kan Lakin ketawa kita juga Tidak membenarkan apapun Betul Kan pandangan kita Lu mau ketawa Mau gak ketawa Mau urusan lu Betul Betul Kita lucu Gitu Kita bisa membelokkan itu Kalau Kandre gimana Ketawa emang Gak dosa Gak dosa Ini pendeta juga gak benar Masa kalau kita lagi hari Minggu Orang kan biasa pake doa pembuka Benar Apa yang hadirat-hadirat Benar Dia pake Mala pantun Mana boleh Dia malah palang bintu Makanya Kita berdua Contoh gembala kita Benar Saksikan tayangannya Dengan lengkap Tentu saja Jadi emang Kalau dari kita sih Sebenernya ketawa tuh Sebenernya cuma bikin podcast ini Lebih light lah Iya betul Sebenernya kita gak nyalain siapa-siapa Kepercayaan Anda Tapi bagaimana kita ngomong ini Sebenernya cuma mewakili Apa yang ada di kita aja Iya betul Keresanan-anak muda lah Sebenernya Kita sih sebenernya Emang konsep aja kita kayak gini Betul Betul Sebenernya aslinya kalau kita lagi ngobrol Apalagi lagi bintang kemarin Lebih parah Hancur Iya kan Tapi kan sebetulnya kita cuma memberikan opini Benar-benar Balikin lagi ke orang-orang yang Orang-orang yang mendengarkan Biar lebih santai Betul Kalau misalkan dengerin Antung ngomong ya Andres Tunggono ngomong Tanpa ada komedi Pasti ngantuk Ngantuk Makanya kita pengennya Anak-anak muda tuh yang nonton ini Betul Karena di channel Youtube nya Gak ada komedi memang Tapi sensasinya banyak Sensasinya Tapi kalau dari ko Andre gimana Apakah tertawa kita ini Mengganggu jalannya kebenaran Gitu Enggak kalau saya sih Sebenernya pendapat saya Opini saya juga enggak Karena itu bagian dari Pembicaraan yang memang konsep Kita kan gitu kan Ngobrol Santai Antara temen Kidding Bercanda Jokes Selera lah Kalau buat kita kan lucu-lucu aja gitu ya Tapi kalau yang mendengarkan merasa Tidak lucu Atau terserang Atau gimana ya Ya opini Opini pribadi lah Menurut saya sih Yang penting kita tetap Dalam ranah Kita mau bercerita Tukar ngobrol Membahasa hal yang Seru Dengan cara yang Asik juga dong Kalau serius terus Gantung Pokoknya saksikan Uncensor nya di Membership kita ya Itu sekitar 120 ribu sebulan Iya Dapet konten-konten Uncensor Oh gitu ya Betul Ini barcode nya Gak usah Gak ada Gak ada Itu gak ada Gue bantu ko Nani Gak ada Buat Natalan Gak ada ya Oke 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 Kedua nih ya Kedua Kedua Bolehkah menghakimi hamba Tuhan Sedangkan hamba Tuhan Ditabiskan oleh Tuhan Oh Wah ini harusnya Kondre dulu Pemandangan saya Kita gak pernah menghakimi Seseorang pun Dan lagi menghakimi Gak baik ya Yang kita coba Perjelaskan Ajaran-ajarannya Ajaran-ajarannya ya Pada Pada Ajaran itu sendiri lah Maksudnya yang kita coba Terangi dengan lebih jauh Dengan sudut pandang Yang lain gitu Bukan menghakimi Orangnya gitu Dan Siapa bilang Kalau saya boleh pilih bahasa Bukan menghakimi Siapa bilang Istilahnya Kalau kita itu Gak boleh memberikan Masukan Gak boleh menegur Gak tersentuh Gak juga Bahkan kalau kita baca Perjanjian lama Ada nabi-nabi Yang mengaku nabi Dan menyuarakan suara Tuhan Ternyata Apa yang dinabikannya Eh sorry Apa yang disuarakannya itu Bukan datangnya dari Tuhan Malah harus dihukum Oke Tapi kalau zaman sekarang Gak usah Ya Berbeda Berbeda sistem Dan apa yang terjadi Dengan zaman sekarang Maksudnya berarti Suara dia bukan suara Tuhan Dia buat sendiri Dan akhirnya menimbulkan Kenapa sampai begitu seriusnya Karena menimbulkan Pengikutnya akhirnya Ngikutin arahan Tuhan Yang palsu Itu harus dipertanggungjawabkan loh Gitu maksudnya kan Jadi ya istilahnya Kita gak itu Tapi kita coba terangin aja Mengenai ajaran-ajarannya itu Sendiri Dan saya rasa Sebagai pemimpin Atau sebagai Ya hamba Tuhan lah Bukan berarti kita orang Yang gak tersentuh juga kan Kalau kita dikasih masukan Yang membangun Dan dikasih saran Yang which is juga Baik konstruktif Ya why not Why not Kalau dari Mas Manuel Kamu saya lihat Surka menghakimi Pendeta Ya kamu kenapa man Bisa begitu Udah mulai itu Ya kan Enggak Enggak menghakimi pendeta dong Sekarang Kalau misalkan kita punya masukan nih Ke seseorang ya Misalnya Kita gak bisa Maksudnya Kita gak kenal nih Dia siapa ya Followers itu ada banyak Betul Kita DM pasti gak dibalas Bener Jadi gimana Cara kita Bertanya Atau menegur dia Kalau misalkan Menurut kita Ada sesuatu inyanggal Caranya adalah Kita bersuara seperti ini Menurut gue Dan Kataku Anda Tadi bener loh Maksudnya Jaman dulu Kalau ada orang yang Menyesatkan Suara Tuhan Ya dia akan Di hukumannya adalah Ya ada Fatah ya Berat Ya hukumannya mati ya Lagi ya Berarti ya Sekarang karena Tuhan sudah Menebus dosa kita Hukumannya tinggal Buat video klarifikasi Bener Kalau dia salah Membuat arahan Tinggal bikin video Saya minta maaf Bener-bener Gue setuju banget Dan viewsnya gede-gede Iya betul Jadi lebih mudah Sekarang sebetulnya Untuk minta maaf Kalau lu udah mendapatkan Privilege dengan kemudahan itu Masa kita gak boleh sih Mengomentari keputusan lu Ya toh Apalagi kadang-kadang Ada yang udah salah Gak buat video klarifikasi pula Bener Udah tau salah Setuju gue Apalagi ya pada Yang suka minta-minta persembahan Iya kan Itu kan kita harus bertanya Betul Kenapa maksud gue Sedangkan kan Kita kan tidak diajarkan Untuk meminta-minta ya Betul Dan itu bukan menghakimi Bukan menghakimi loh Itu lebih kita nge-judge aja Iya kan Sama dong Sama itu bahasa iklim Sama dong Tapi menurut gue sih Sah-sah aja Menghakimi orang Menurut gue Karena memang Tujuan gue Manuel ini adalah Memang menghakimi Para pendeta kan Karena siapa lagi Yang mau menghakimi mereka Kecuali Kita para Medium-medium Dari Tuhan Medium Ini lah Ini ada apinya nih Pasti bisa di-edit Teknologinya sudah canggih Tapi mentalnya masih mental Muklin bagi ayam Nah ini nih Ini nih orang ini Tapi buat gue Buat gue adalah Apa yang kita Katakan itu Atau kita Mungkin orang pada Bila bilang menghakimi Itu sebenarnya adalah Opini publik Yang kita bawa Sebenarnya Kalau lu lihat di kolom komentar Manapun Mau pendeta Mana sosmed Mana pasti ada aja Yang ngomong-ngomong Itu semua Nah daripada itu Sporadik dan tidak menjadi Satu topik dan gak dibahas Ya udah coba kita suarakan Nah kalau menurut lu pada Itu menghakimi Pendeta-pendeta lu semua Berarti ya Lu merasa terganggu Dengan kehadiran kita Dan berarti itu benar Berarti itu benar Karena menurut gue Gembala kita yang terbaik ya Gue pernah minta duit Tapi memang jago pantun aja Ya menurut gue Oke fine Gue harus koreksi Dia gak jago sih Sebenarnya Kemarin rimanya masih A, B, A, C Masih ada begitu Tapi at least Dia udah mencoba yang terbaik lah Ya gak apa-apa Tipis-tipis Benar-benar Boleh ya Kita pertanyaan yang tiga tadi Masnya namanya siapa Masnya Oh gak benar Kebayangnya merah tapi ya Yang ketiga Apakah konsep Ketua anak Dalam kekristenan Tuhan bisa melakukan Apapun Tanpa batas Atau Tuhan itu Memiliki batasan Tidak mungkin Kita yang jawab duluan Ini mah aneh Kalau kita yang jawab Betul Maka Tuhan itu Bisa melakukan Apapun Tanpa batasan Tidak ada batasannya Kalau menurut saya Memiliki batasan Ada Salah satunya adalah Dia tidak bisa Menyangkali Firmannya sendiri Dia gak bisa bohong Misalkan gitu loh Dia gak bisa melakukan Apa yang tidak Dia firmankan Batasannya Sisanya Di dalam kekristenan itu Tuhan memang Punya Kedaulatan tertentu lah Dalam berbagai hal Yang terjadi Di dalam kehidupan Setiap orang-orang Percaya juga Dia maha kuasa Dan dia maha Tahu tentang apa yang Terbaik yang akan terjadi Baik di dunia ini Ataupun kepada kita semua Dan banyak hal juga Dia izinkan terjadi Yang mungkin gak Kalian suka juga Kayak contoh Yang sederhana-sederhana aja deh Istirahnya Ada orang yang mendoakan Si A Mendoakan si ini Jadi pasangannya Ini orang percaya Sebelahnya juga orang percaya Mendoakan si ini Jadi pasangannya Dan seterus-seterusnya Hal-hal yang sederhana Yang mungkin permintaan-permintaan Doa kita Tuhan tolong berkati saya Tuhan tolong Bukakan jalan ini Jalan itu Gak semua permintaan kita Kan dijawab iya Gitu Gak semua permintaan kita Dijawab iya gitu kan Sama Tuhan kan Dia punya kedaulatan Tentang kehendak dia Yang terbaik dalam hidup kita Nah disitulah Ketidak terbatasan Tuhan Yang bisa dia kerjakan Di dalam hidup kita Dan kita juga Baru mungkin ngerti Setelah kejadian-kejadian itu Tuh direwati dalam hidup kita Menurut saya sih Gono Kalau menurut saya nih Kalau yang nanya ini Mencoba menjebak Gembala kita Gue akan bikin defense Jadi kalau ini adalah Pertanyaan jebakan Sebenarnya pertanyaan Anda ini Sudah apa ya Bisa dibilang kan Lu pengen ngetes nih Pengetahuan gembala Raja Wali Church Betul Betul-betul sih Sebenarnya pendeta-pendeta Anda Itu juga perlu dites Gak gue rasa juga Dia bukan penganut Kristen Karena bertanya kan Sebetulnya Karena menurut gue kan Pendeta-pendeta besar Kalau ngomong apa aja mungkin Tapi intinya menurut gue Pendeta-pendeta besar ini Kan banyak banget Yang ngomong soal Bisa kaya Bisa sehat Bisa apapun Pokoknya sekalaman lu minta Pasti bisa Berkali-kali lipat Jadi menurut gue Itu pandangan pendeta-pendeta besar aja Udah bilang bahwa Tuhan Tidak punya batasan Cuman kuantri doang Yang bilang punya batasan Pendeta macam apa ini Bisa Meragukan Tuhan yang sendiri Bagaimana Saya gak meragu Itu defense dari saya Iya betul-betul Saya tidak ada komentar tentang ini ya Saya tidak punya kapabilitas Tentu komentar ini Gue kasih defense aja Kalau-kalau Dijebak ini Enggak Degit ya mas Coba Gimana kalau bahas soal melukat Apa? Melukat 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 ini sempaham Saya belum di Gatau gue Oh melukat itu Seperti ini ya Ritual-ritual gitu ya Ritual alam ya Ritual alam ya Untuk kaya ngilmu Gitu ya Minta sesuatu gitu ya Biasanya kaya Ada caranya itu Hmm Oh I.O nya siapa tuh Biasanya itu Saya masih kurang jelas Ini melukat Ceremoni Melukat itu Maksud melukat ya Melukat Ini sebenarnya kaya Itu tuh kok definisinya Mungkin kalau mau baca Kreatifnya pinter nih Makasih loh Cepat nih Mas nama siapa mas Hiung Oh Hiung Oh Seperti ceremoni lah kok ritual Pembersihan diri Pembersihan diri Menyatu dengan alam Menyatu dengan alam Itu berarti Berusaha Mengandalkan diri sendiri Untuk membersihkan diri sendiri Kurang lebih begitu ya Atau mendapatkan Kekuatan dari alam Istilahnya gitu ya Ya mungkin lebih kepada Gue Iya gue percaya mungkin Diriku bisa bersih dengan Melakukan ritual ini gitu Ritual ini sendiri Oh Kalau Menurut saya lagi ini Sebagai orang Kristen Yang percaya kepada Tuhan Membersihkan diri sendiri Dengan usaha sendiri Niscaya Mustahil Gak bisa Gak bisa Kita makanya butuh Tuhan Dan kekuatannya Untuk Membantu kita Untuk Kembali ke jalannya yang Benar gitu Jadi kalau ada orang-orang Menggunakan cara-cara Seperti itu Saya kurang setuju sih Gitu Kalau orang Kristen Menggunakan cara seperti itu Tapi dosa gak kok Kurang setuju Loh Kalau ini sifatnya Lebih mengutamakan alam Daripada mengutamakan Tuhan Gak usah dijawab lagi dong Oke Clear Berarti orang Ada orang yang merasakan Manfaat setelah Dia jadi vegan Dia menjadi lebih sabar Apakah itu dia juga mengandalkan Dirinya sendiri selain Tuhan Untuk menjadi lebih sabar atau Mengandalkan dirinya sendiri Menjadi lebih sabar atau gimana Bisa jadi orang yang berusaha apa nih Vegan Iya Ada loh Ada Jadi karena dia Dia ngomong karena setelah dia jadi Vegan Dia menjadi lebih sabar Soalnya kan bisa menahan How and up Iya betul Dia melatih Saya gak bilang Kalau dia melatih Itu gak boleh Boleh aja Tapi kalau kita di Kristen Punya sudut pandang Bahwa poros utama Atau our power Datangnya dari Dalam ke luar Bukan dari luar ke dalam Gitu kan Jadi istilahnya kalau saya percaya Tetap ada kuasa Tuhan Yang harus kita andalkan Karena Biasanya sih Setahan-tahannya orang yang Mengupayakan usaha sendiri Ya ada periode cleannya Crash juga Yang dibangun gak 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 permanen Gitu Sama kayak kita ngomong Kayak orang bilang Ada bedanya antara Apa ya Happy and joy Bahasanya gitu deh ya Kalau happy itu Di Trigger dari luar Di trigger dari luar Misalkan kayak orang Happynya apa nih Datang ke tempat-tempat Yang jedak-jeduk gitu Wah disitu dia happy Tapi karena di trigger dari luar Begitu momennya hilang Dia Hilang Gak Karena triggernya dari luar Tapi kalau joy itu Menurut kerman Tuhan Datangnya dari dalam keluar Apapun keadaan yang di luar Tetap bahagia Tetap bahagia Maksudnya kalau memang dari dalam Ya lu mau vegan Mau enggak ya Harusnya bisa tetap Sama Dulu dari dalam Apa dari luar Tadi dari luar Gue masuk ke dalam Baik Gue sih udah dari dalam Aduh Murni sekali Murni Murni gue Tembus pandang Kayak tamper gelas Murni gue Ya kalau itu Kayaknya udah jelas lah Iya lah Belukar-belukar itu Tapi kalau agamanya Menyakinkan itu Ya udah Iya gak apa-apa Ini kan perspektif kita ya Tapi emang ada agama Ada Coba mas lagi mas Mereka bilang Tato itu gak dosa Padahal Untuk menghasilkan maksud dari Tubuhmu adalah baik Allah Anak sekolah mimpu pun paham Kenapa tidak dengar orang-orang ini Bikin Tato ngeluarin darah Dari budi Dimana kau pesak tubuh Wah Hey Kamu Ya yang mengkomentari itu Saya bilang ya Kalau kamu masih makan babi Jangan komentar itu ya Kalau kamu masih belum olahraga Jangan Komentar seperti itu ya Kalau kamu masih merokok Juga jangan Komentar seperti itu Kamu pakai AC Menyedot ozon Dari langit Dan merusak tubuh kita Karena kita gak bisa Ngirup oksigen dengan murni Itu juga dosa Nah Kalau patokannya porosnya itu Jangan Ya Anda menggali tanah Dan akhirnya Anda berak Di dalam tanah itu Terus banyak yang mati Semua-semua organisme Dan kita gak bisa makan sayur Karena lu berak di situ Itu juga dosa Tapi kan itu gak merusak Baik Allah Ini kan konsepnya merusak Baik Allah Tapi kan kita makan Dari tay itu Iya betul Jadi dosa kita Iya kan Jadi merusak juga ya Minyak goreng gak boleh Kentang goreng gak boleh Kalau masih makan yang minyak-minyak Itu ada samcien namanya Ada nasi campur Ada bakmi Tepung Kena jantung Bae-bae Hancur lu Tau gak lu Rusak Baik Allah Tau gak lu Makan roti pakai Blue Band lu Udah dosa Betul Kolesterol Betul Kalau poros itu Poros itu Gara-gara itu Gara-gara musuh itu lah Enggak Mau pamer Ini gua mampu Nato di 10 juta 15 juta Lu salah tau Lu cuma makan roti Mau Blue Band Jadi menurut gua sih Itu terlalu perlebihan Betul Itu sebetulnya Menurut gua Kau Andre pun gak usah ngomong Masuk berkomentar Masuk berkomentar Kita aja Lu makan nasi tuh Dosa juga tuh Gue gak tau Apa yang harus lu makan Coba ya lu sehat Betul Oke oke Makanya maksud gua Jangan jadi statement itu Terus-terusan gitu loh Sebagai poros lu lakukan sesuatu Mungkin nonton tayangannya Kita belum lengkap ya Iya Nonton dulu Lihat-lihat kontennya dulu Betul ya kan Sampai selesainya Dan tapi Tadi kan pernyatanya Katanya Badan dilukai Sampai berdarah Katanya gitu kan Ya kalau orang dioperasi Juga berdarah Dosa itu Kalau porosnya itu ya Ada anak si lagi lari Dia jatuh berdarah Dosa itu Harusnya gak boleh lari Karena lari bisa menyebabkan jatuh Dan menyebabkan Kerusakan kerajaan Allah Betul Iya kan Bahaya banget itu Kerajaan yang terguncang Menikah juga tidak boleh Karena Karena prosesnya menyakiti tubuh Tapi anak Gawat Iya kan Gak boleh Saya belum menikah Jadi saya belum tau Iya kan Aduh Aduh Tapi sering lakuin yang haram-haram Tidak Tidak Ya kalau konsepnya menyakiti tubuh Berarti kan gak make sense Masokis Iya kan Iya dong go Iya bener Masa berhubungan suami istri juga gak boleh Kan menyakiti juga Bisa keluar darah loh Yang pertama kali itu Iya Iya kalau konteksnya darah Dan itu seperti itu gitu ya Nanti mungkin nonton lagi Tayangannya dengan lebih lengkap Dan Iya capek Kayaknya ngejawabin itu tuh capek kok Udah terlalu banyak menurut gue Selalu merasa bener Kan itu ya Casted money itu Kok marah-marah ini mas ya Kok dia yang ngegas ya Pertanyaan tadi di preview gak mas Gak sih Terus emosinya Kaget soalnya Masih Tapi gue kesel aja Karena gue masih makan babi kan Iya bener-bener Menurut gue gede Begitu Kalau tentang bahasa roh itu gimana sih Wah ini masalah sikirababah-babah ini ya Aduh Oke Gimana kok Andre Masalah sikirababah ini Kalau kita ngomongin bahasa roh Bahasa roh nyata ada gak Saya percaya ada Tapi kamusnya sikirababah gak kok Nah itu permasalahannya Itu permasalahannya Iya sikirababah waka-waka gitu Kita taruh fundamentalnya dulu ya Bahasa roh ada gak ada Karena di Alkitab sendiri mencatat bahwa Rasul-rasul itu berbahasa roh Dan berbicara Seperti layaknya bahasa-bahasa orang asing Bahasa orang asing tuh disini adalah bahasa negara lain Ya kalau di Alkitab pada waktu rasul-rasul kepenuhan roh kudus Ya bahasa-bahasa bangsa lain Bangsa lain? Iya Bahasa bangsa lain? Iya kalau di kita baca Alkitab ya Oke Ya menurut apa yang saya baca dan pelajari sih Kalau saya gak salah inget nih Ya begitu gitu Tapi penerapannya Penerapannya Di banyak gereja Mungkin gak seperti itu Dan by the way Bahasa roh itu baru salah satu Tanda dari karunia roh kudus yang lainnya banyak Jadi bukan berarti orang yang berbahasa roh Hidupnya tuh juga Masih kudus Gitu Karena saya pernah lihat tuh orang lagi bahasa roh Tapi bisa melakukan aktivitas lain biasanya Nah betul juga sih Ada yang sambil story Sikir apa-apa Gitu ada juga Ada ya Sama kan kayak gini ya Sama kan kayak gini ya Kalau Aldo berbahasa Inggris Apakah Aldo pasti Inggris? Oh enggak Ya belum tentu Berarti ini analogi liatnya tuh adalah orang-orang pada saat itu Rasul tuh tiba-tiba bisa bahasa Jepang gitu misalnya kok Maybe Iya kan Makanya bahasa-bahasa bangsa lain Dan kayaknya gak seragam Bunyinya harusnya gak seragam ya Kalau bisa berbicara dalam berbagai bahasa ya Nah berarti akhirnya Rababababababababababababababababah itu Karena itu memang datang dari roh kudus jangan dipaksa-paksain juga Berarti orang tuh gak bisa komunikasi sesama manusia tuh pakai bahasa roh ya Silahkan coba kalau bisa ya Berarti kalau ada yang bisa berarti bohong dong berarti dia Gimana maksudnya dibohongin nih Bahasa roh pada-pada titiknya sendiri tuh gak Sekiranya ada apa-apa Hahaha Sekiranya apa-apa ada apa-apa Oh Sekiranya apa-apa-apa Mungkin dong gitu Itu kan memang tidak ditujukan Tapi tadi dulu ya Itu bukan ditujukan untuk komunikasi kan antar manusia Oh Bukan dong Analoginya kan berarti Tapi kan emang ada yang bisa interpretasi Tapi gue gak bohong pernah ada yang Saya mendengar tadi bahasa rohnya Iya makanya Oh meninterpretasikan Interpretasi Oh itu ada di Alkitab Ada bisa Ada Ada yang bisa Ada Memang bisa Kalau memang itu benar datang dari Tuhan Memang sih Kalau dari Alkitab ada yang ngomong Dan harus ada yang menginterpretasikan Harusnya begitu Oh tapi kalau udah satu gereja gitu kan susah juga interpretasikan Betul Ngamuan kertasnya Sulit lah sulit juga Dan apakah di gereja boleh gak menyembah pakai bahasa roh Ya di rumah boleh Masa di gereja gak boleh Bener Tapi terlepas dari Apa yang dia ucapkan Apa metodenya gimana Apa yang mau diseragamkan gimana ya Saya kembalikan ke masing-masing Tapi kalau dari lu sendiri kok Lu kan anggapannya kita Selama bergereja disitu gak pernah ada kayak Urusan bahasa roh lah Segala macem Nah sebenernya kalau dari lu pribadi nih sebenernya Lu pengen bangun gereja lu tuh Sebenernya jemaatnya tuh harus bisa bahasa roh atau enggak gitu Ya kalau saya gak memaksakan ya Maksudnya dalam artian Atau diadakan momen khusus Kalau saya pribadi ya Momen khusus dimana Pada waktu penyembahan Atau pada waktu apa Bersama-sama kok Menyembah Tuhan Tiba-tiba kayak saya Bikin jadi Satu SOP gitu Well Bahasa roh sekarang On Kan gak mungkin Di setting-setting Mari kita Wah ramai-ramai Nah itu biar terjadi natural aja Seperti datangnya roh kudus kan natural aja Kalau memang ada Ada-ada enggak Kalau ditanya-tanya sama saya Saya percaya gak ada bahasa roh? Percaya Tapi kalau Bukan kewajiban? Datangnya natural Dan kalau bisa terjadi Bagus banget Tapi bukan disetel-setel dengan Disetel-setel dengan bahasa yang sama Kalau well sering kayak gitu ya Selalu suka Eh saudara kita Menyembah dengan bahasa roh Ada yang kayak Setiap orang beda-beda Ini gue bukan Mencemooh ya Maksudnya bentar aku juga Baru belajar juga Maksudnya Biar Tadi Sangkanya kita komunikasi gitu Enggak lu doang Bukan gue Enggak tadi kita kan Lu ada tadi Tadi pas punya gue di cut Oh Lu punya gue doang ya Jadi gue aman Atau pernah didoain mungkin Dulu punya pengalaman Ayo bicara Oh iya Gitu betul Dipaksa Dipaksa Jadi mendingan kita pura-pura bahasa roh Daripada gak selesai Dan indikatornya nih Indikatornya kalau orang Jadi orang yang berpikir Wah gue udah kepenuhan bahasa roh Berarti hidup gue udah penuh roh kudus Eh tak dulu Kita kepenuhan roh kudus bukan dari berbahasa roh Tapi Dari buah roh kudus Buah roh kudus maksud saya Buah roh kan ada banyak tuh Kasih suka cita Kesabaran Itu semua harusnya keluar dari hidup kita Baru kayak kita mengidentifikasi Semua pohon kan harus dari Buahnya Buahnya Oke semoga itu clear Masalah bahasa roh ya Gue pernah ada yang lata Ada orang yang lata dipaksa Buat ngomong bahasa roh gitu Ayo bisa Gitu jadinya dia Beneran gue Karena dia lata Beneran gue Karena faktor dipaksa itu Jadi dia dipaksa Ayo bisa Ayo bisa Sama siapa tadi lu sebut nama sih Enggak gak ada sebut nama Ada Ada namanya tadi Enggak Gue juga lupa Itu Mas coba next question Oh iya Boleh gak topiknya jin kafir Karena Mereka mengatakan Kalau perjanjian baru itu adalah ciptaan manusia Yang menggarang Iya kita semua terdiam Dia juga bingung Gue juga bingung Menjawab apa gue sampe googling Gue nih Boleh gak cerita tentang Topiknya mengen jin dan kafir Karena Banyak orang berpikir Kalau perjanjian baru itu Ciptaan manusia yang dikaran Oke perjanjian baru Ciptaan manusia dikaran Dan kata jin dan kafir aja Kita gak paham ya Apa korelasinya jin dan kafir Dengan perjanjian baru dan manusia Iya Boleh kita skip aja Ini kurang jelas Tapi nanti saksikan di uncensored kita Gak ada Betul Kenapa lu main betul-betul aja Jangan dulu Sabar dulu Wah Dimana Dan gak ada Ngadepnya Ketanya gak jelas lagi ya Korelasinya ya Ada maknanya ya Ada arahnya Sobat-sobat kita di Agama sebelah Sama pak pendeta Ya kok antri bisa jawab Karena kita berdua Kalau jawab ini akan Masuk ke ranah yang ilegal Lebih ke penjara sih Ini mungkin berkaitan dengan Kepercayaan Atau sudut pandang Agama-agama lain Yang berusaha Menyetelkan Pendapatnya Sudut pandangnya Ke Yesus sendiri Saya gak bisa jawab juga Karena Alkitab Tidak mencatat Menghadap apa Kemana Tapi disunat kok Kalau kepercayaan orang Yahudi Semua anak-anak Yahudi Disunat Pasti Dari kecil Dari kecil Lu udah belum Gue belum Gue juga belum lagi Belum Gue budaya herodes Herodes Herosin lu Jadi Kalau menurut Catatannya harus aja Tapi kayaknya kalau saya menangkap sih Dia mau mentalikan Menjebak kita nih pertanyaan nih Apakah sunat itu Rambang apa Atau apa Dan gimana ya Mungkin itu sudut pandangnya berbeda Jadi kita gak Udah Ternyata pertanyaan pandangnya Sereceh itu Gampang sekali kita Dalam menjawabnya Tidak perlu pendeta Untuk menjawabnya Tidak perlu pendeta Cukup kita Kita bisa jawab itu tadi semua Karena kalau anda juga kadang Kita brief kan Sebenernya ilmu-ilmu beliau Kan dari kita juga Benar 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 Kita teologi 4 tahun ya 7 7 ya Lama ya Karena ego Gak lulus 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 Baju Katanya Oh iya Soalnya pendetanya gak di briefing Ketutupan mikrofon Bajunya Brave Institute Jadi ini bajunya Kita jual ya Bajunya 250 ribu Kalau gak salah ya Itu akan digunakan Untuk pembangunan Gereja kita Karena kita lagi bikin Yang Jemaat Serebu Kan yang datang Apakah bercanda-bercanda gini gak boleh Tentu boleh kan Tapi ini baju apa sih Kau Andre Apa sih Brave Institute Ini Brave Institute Brave itu value-nya Raja Wali Church Dan Institute adalah Istilah yang kita pilih Untuk membekali Jemaat Ataupun orang-orang Yang mau belajar bersama-sama Kita namain institut Makanya Karena dianggap Kita menganggap Gereja tuh Saya menganggap Gereja tuh bukan hanya Untuk sekedar tempat kita belajar Firman Tuhan aja Jadi buat seputar kehidupan juga Kemarin udah ada Finansial ya Jadi ada Kelas-kelas finansial Mungkin dengan nanti Keberadaan Aldo nih Kita akan bikin Kelas Content Creator Bisa Apalagi bayaran gue kan Pasti Kita bisa bikin Kelas bagaimana Membuat Komen Creator Seperti beliau ini Terus film ya Kok ya Ngeri-ngeri sedap guys Ini Ernest ini dapet Konsep dari lu ya Malu 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 Tapi sebenernya Dalam ngercaring Dan ngebantu anak-anak muda Untuk bisa relevan Di bidang yang masing-masing Seperti yang Lu pernah bahas Di konten yang rame itu Karena kita juga percaya Bahwa gereja Gak melulu Cuman mengenai pelayanan Tapi kita mau lebih applicable Dan adanya di Brave Institute Itu sendiri Biar gak Great Insight Saks Outside Setidaknya gak korup lah ya Di luar ya Itu kuatnya bagus itu Great Insight Saks Outside Jangan sampai Tikus laci Emang nih orang Memang tikus laci Kayak gini ya guys Jadi itu tujuannya ya Belakangnya ada Ada sesuatu gak? Belakangnya ada lagi Ada gak? Elevate Oh elevate Maksudnya berarti Dengar-dengar Brave itu B-nya tuh bacot ya Kalau gak salah ya Beli Oh beli Ya bukan bacot Apakah tidak boleh percaya Seperti ini Tentu tidak Udah mulai lucu Tentu tidak Berarti kalau Andre itu Kalau pakai Mesti dia sendiri Karena lebih terbuka Bener-bener Tadi sebelumnya tertekan Tertekan-terbula Aduh mekanik soalnya Ini lebih sakti mana nih Gua apa dia? Gua apa dia nih ya Tapi Intinya itu dia tadi Q&A kita ya Betul Dan bisa dibilang Gereja kita bukan Gereja yang gede Jadi kalau mau kita Bangga-banggain Mau kita sombong-sombongin Lu kirim jemaat lu 100 Kita juga bubar Gak muat Misalnya pada dasarnya itu Serang itu Raja Ocet Mati kita Gak muat Gereja kita Jadi kalau mau dibilang Ini adalah media Untuk kita mempromosikan Gereja kita Gak juga Gak Gue gak pernah tuh Ini saya nonton dari Gak ada Ada juga yang sempet Pasti itu tuh Nyari-nyari ko Andre Ternyata bukan ko Andre ini Ko Andre ini Apakah saya Ulang lagi ya Apakah boleh berjalan seperti ini Itu tidak Jadi ya Ini gereja yang masih baru banget Dan Sebenernya sesuai dengan Gaya kita juga ya Seru banget Dan ngajarnya juga biblical banget Tapi intinya kalau lo mau datang Boleh banget Gabung sama kita ya Kita ada setiap hari minggu Dan berapa kita ada event juga ya Kadang ada nobar-nobar Film-film terkenal juga Gak ada Gak ada Gitu kemarin Udah yang kedua loh Tapi itu aja Kalau kalian mau datang Silahkan langsung kita ada di Kemayoran Salah lagi Sunter bos Kemayoran Sunter sama ya Oh iya kita Sunter Sudah mah Oh iya antut-antut Kita Sunter Sunter Tapi ngomong-ngomong cuy Kita kan menuju Natal juga nih Kau Andre kasih ini dong Himbawan untuk mereka mungkin yang lagi pengen nyari gereja Natal Kemana nih kita nih Acara Natal kita kapan? Oh iya kita kalau di Raja Wali Church Kita Natalannya 18 Desember Oh bukan September ya Bukan Oke Desember 18 Desember ya Jam setengah sebelas siang Di Sunter bisa cari aja googling Raja Wali Church Di IG kita lah ya Udah ada ini Udah ada Google Mapsnya menuju ke tempat kita Bisa kesana dan ketemu sama kita-kita Ketemu sama host-host yang suka bercanda ini Iya Gitu-gitu Suka bercanda ini Karena kita agak terkenal lah ya Enggak Lu doang Lu bukan siapa-siapa Ini konsep Torea Sampai jumpa semuanya Terima kasih banget ke Andre Udah ngejawabkan beberapa pertanyaan Dan kita akan Kita ini harus udah season 2 ya Kalau ada nilai Udah Oke ini adalah perawalan season 2 juga Jadi semoga di next episode-nya Kita bakal bahas yang lebih seru lagi Drop kolom komentar Kalau ada beberapa topik yang Nantinya lu pengen kita bahas Oke Sampai jumpa semuanya Kasih pantun lagi Gak udah Udah abis ya Gak abis Gak abis Tuhan yang semuanya berkati Udah abis ya Pertanyaan